Ini mereknya Sobo 25W Bukan Sabo ya teman-teman SABO Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman sahabat satwa indonesia Ketemu lagi di channel kita sahabat satwa indonesia Di channel ini kita khusus membahas seputar Hewan-hewan peliharaan khususnya si kura-kura ya Kura-kura brazil Nah ini adalah video terusan dari Penggunaan tentaklor di video sebelumnya Penggunaan daun ketapang Dan kali ini kita mau ngebahas di video ini Tentang penggunaan water heater Untuk si kura-kura Jadi kita bikin 3 konten sekaligus Kebetulan ini tengah malam Jam 2 pagi teman-teman Jadi untuk teman-teman Ya aku akan bikinkan videonya ya Terkait informasi-informasi lah Seputar kura-kura Jangan lupa Tolong bantu subscribe Share ya Agar aku tetap semangat untuk Bikin konten informasi Seputar dunia kura-kura Jadi kemarin ceritanya kan Si kura-kura ini sakit Teman-teman Dan berhubung Cuaca lagi Mendung terus ya Gimana di rumah teman-teman juga Dan Di kandangku sebenarnya juga ada Lampu UVA-UVB Tapi memang aku menggunakan Bohlam yang Tidak premium Bukan tidak terlalu premium Memang tidak premium Harganya juga Ekonomis Ya Dia kalau untuk UVA-nya Bagus Karena memang Panas banget Hangat banget Tapi untuk UVB-nya Untuk kadar dari UVB-nya itu Sangat kecil teman-teman Jadi memang Si kura-kura ini juga butuh Bantuan jemur Untuk terkena sinar matahari Untuk mendapatkan Vitamin D3 Itu karena Bohlam aku Tidak terlalu mahal Harganya Jadi Ya untuk Membantu Ya membantu Menghangatkan Gitu ya Tapi kalau untuk Menggantikan sinar matahari Kayaknya tidak Kayak gitu ya Jadi Aku akan menambahkan lagi Satu media Di dalam kolamku Yaitu Water Heater Nah ini Merknya Sobo 25W Bukan Sabo ya Teman-teman Tapi Sobo Water Heater ini Aku beli Dengan harga 75.000 rupiah Tapi aku tawar 70.000 rupiah Jadi kalau aku beli Peranatan elektronik Ini Aku gak berani Untuk Online Jadi aku ini Langsung beli Ke toko ikan Dekat rumah Ya sekalian beli Tauan ketapang Gitu kan Terus nyari Tentaklor Kenapa Karena Takut ya Kalau benda elektronik Yang pertama Kita takut rusak Kalau beli online Yang kedua Ya namanya Barang elektronik Listrik Masuk dalam air Kita gak tahu Kalau kondisi barang tersebut Rusak gitu Jadi Sebelum membeli Kan kita patut Untuk Ngecek dulu Karena takut Nyetrum Takut Tiba-tiba Rusak Kayak gitu ya Dan Yang paling penting Biasanya Untuk barang-barang Seperti ini Kan gak ada garansi Resmi Gitu kan ya Tapi Aku selalu minta Untuk garansi Dari tokonya Ya misalkan Seminggu Lumayan ya Seminggu Kayak gitu Jadi Nanti kalau rusak Bisa aku Balikin Gitu Nah Untuk Water heater ini Itu bahannya Apa ya Almonium ya Almonium gitu Jadi bukan yang kaca Gitu Yang kaca sebenarnya Ada harga-harga 30 ribu Cuman aku takut Kalau mau pakai yang kaca Jadi aku pakainya Yang Almonium Seperti ini Oke Kita buka ya Sambil kita cek Nanti Gimana cara masangnya Oh iya Kalau untuk masang Water heater sendiri Nanti kita akan Angkat Batu-batu tersebut Nah kenapa Karena kalau misalkan Ada batu-batu Kura-kura Biasanya kalau malam Suka pada naik Kecuali Basking Karena basing aku Itu nempel Teman-teman Nah tapi kalau yang kayak Batu-batu Seperti ini Nanti akan Aku angkat Karena idealnya Memang biar si kura-kura Itu berada di Dalam air Terus Ya Oke kita tonton Jangan di skip-skip ya Nah teman-teman Ini adalah Bentuk dari Water heaternya Kita dapat Dua tempelan Atau dua penyangga Teman-teman Untuk temperaturnya Atau suhunya Nah ini Dia Dari 12 derajat Sampai dengan 34 derajat Nah nanti Kita akan Setel di 30 ya Teman-teman Untuk Ukuran Suhu Kura-kura Nah jadi Sebelum kalian Masang heater ini Teman-teman Kalian Begini dulu Setel dulu Aduhnya aku susah Sebentar ya Teman-teman Nah Jadi Ini aku Setel Ke Ukuran 30 Untuk suhunya Ya Jadi nanti Kalau kalian udah Setel Baru kalian tinggal Colok Ke Listriknya Kalau udah Semua Di set Di dalam Kura-kura Nah sekarang Kita Set Sudah dulu Ya teman-teman Oh ya Untuk Penyangga Ininya Penyangga Tempelannya Karena Water heater Itu Terfokus Panasnya Adanya Di sini Teman-teman Di sekitar Sini Ya itu Kalian Jangan Naruh Di sini Dan di sini Nah Sebentar Saya contohkan Ya Nah Teman-teman Jadi Kita Masang Tempelannya Seperti ini Jangan Kita Pasang Di ujung Karena Panasnya Itu Terpusat Di Daerah Sini Panasnya Dari Sini Kenapa Karena Takutnya Nanti Meleleh Kalau Di sini Mengakibatkan Entah Ininya Meleleh Atau Ya Bisa Bikin Konslet Jadi Kita Taruh Lebih Baik Di sini Oke Jadi Kita Pertama Kita Set Temperaturnya Ke 30 Atau 28 Untuk Ukuran Suhu Kura-kura Dan Tempelannya Kita Taruh Di sini Nah Nanti Kalau Dia Udah Kecolok Dia akan Menyala Ada Lampu Di Sekitar Sini Gitu Ya Nah Kalau Lampu Menyala Itu Tandanya Dia Lagi Menghangatkan Kondisi air Tapi Kalau Misalkan Lampunya Mati Berarti Dia Lagi Berhenti Dulu Untuk Memanaskan Berarti Airnya Itu Panasnya Udah Sekitar 30 Derajat Celcius Oke Sekarang Kita Pasang Tapi Kita Akan Angkat Dulu Batunya Ya Teman Teman Ya Sekarang Water Heaternya Udah Kita Pasang Ya Teman Teman Nah Ada Tips Sedikit Buat Teman Teman Yang Ingin Memasang Water Heater Jadi Biar Panas Dari Water Heaternya Itu Merata Teman 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 Bisa Taruh Ujungnya Ini Ujungnya Ini Di Dekat Pancuran Daripada Filter Ini Sebenarnya Dia Lebih Bagus Di Bawah Jadi Kan Ada Riakan Air Nah Kelihatan Ya Jadi Kayak Gelombang Air Nah Maksudnya Disini Adalah Jadi Biar Nanti Panasnya Ini Merata Ya Hanya Disininya Aja Teman Teman Jadi Subuhnya Bisa Merata Ke Daerah Sebelah Sini Nah Ini Lampunya Menyala Jadi Lampunya Menyala Kalau Indikator Lampunya Menyala Berarti Mesinnya Lagi Bekerja Atau Heaternya Lagi Bekerja Nah Itu Di Ujung Itu Kelihatan Ya Muncul Buih Buih Jadi Di Ujung Dari Water Heaternya Ini Muncul Buih Buih Nah Karena Pusat Panasnya Itu Adanya Di Sebelah Situ Teman Makanya Tadi Aku Bilang Jangan Pasang Tempelan Itu Di Sebelah Sini Karena Disini Tempat Pusat Panas Oke Nah Terus Kalau Untuk Water Heater Hampir Sama Dengan Filter Jadi Dia Harus Semuanya Tenggelam Teman Teman Tenggelam Nah Karena Ini Air Cetek Jadi Aku Masangnya Miring Tenggelam Dari Atas Kebawah Ya Yang Penting Itunya Tenggelam Mesin Daripada Hitcher Nya Itu Harus Tenggelam Nah Itu Kehatan Indikator Juga Masih Menyala Dan Buidnya Sudah Mulai Bermunculan Oh Ya Tadi Mohon Maaf Aku Juga Salah Kasih Informasi Jadi Kalau Suhu Normal Untuk Air Memang 28 Sampai 30 Teman Tapi Karena Ini Aku Posisinya Mau Menghangatkan Air Jadi Aku Style Nya Di 34 Ya 34 35 Harapannya Si Biar Air Bisa Hangat Gitu Nah Kalau Kalian Ada Rencana Untuk Membeli Heater Pastikan Dulu Kapasitas Air Kalian Teman Teman Jadi Kalau Yang Aku Beli Ini Kan 25 Watt Ya Gitu Nah Dia Maksimal Kapasitas Air Itu 20 Liter Ya Karena Semakin Besar Volume Atau Kapasitas Airnya Dia Hangatnya Atau Temperaturnya Itu Menyesuaikannya Yang Kita Setel Akan Semakin Lama Gitu Ya Jadi Ini Aku Setel Di 34 35 Mungkin Butuh Waktu Ya Kurang Lebih Sejam Untuk Menyesuaikan Suhunya Tapi Kalau Kalian Mau Lebih Pasti Kalian Bisa Beli Termometer Khusus Untuk Air Untuk Mengukur Suhunya Oke Segitu Aja Teman Teman Ini Udah Mau Pagi Ya Kalau Kalian Ada Informasi Yang Mau Dibahas Silahkan Tulis Aja Di Kolom Komentar Nanti Insya Allah Akan Kita Bahas Bareng Bareng Seputar Kura Kura Ini Oke Terima Terima Kasih Sudah Menonton Jangan Lupa Untuk Bantu Subscribe Ya Karena Subscribe Teman Teman Itu Berkah Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye